berikut ini adalah pengujian inverter saya pakai 5000watt 48V sebelum kami kirim ke customer kemudian ini untuk nomor invoice nya ya langsung aja kita uji disini sebelum saya uji menggunakan beban saya akan menunjukkan untuk cara setting dari LPD digital ini ya ya langsung aja kita nyalakan inverter nya terlebih dahulu ini dia sudah menyala kemudian untuk selanjutnya saya akan menunjukkan untuk cara setting dari LPD digital ini disini untuk S1 ini berfungsi sebagai inverter ini nanti pertama kali hidup kemudian S2 nya berfungsi sebagai batas bawah dari inverter kemudian secara settingnya seperti ini untuk S1 kita tekan sampai dia berkedip kemudian baru bisa kita tambahkan atau kita kurangkan seperti ini sesuai dengan keinginan customer nya ini saya setting di 48,5V kita tunggu sampai dia berhenti berkedip artinya ini dia sudah tersetting kemudian untuk S2 caranya juga sama kita tekan sampai dia berkedip kemudian baru bisa kita tambahkan atau kita kurangkan seperti ini sesuai dengan keinginan customer nya ini saya setting di 42,2V kita tunggu sampai dia berhenti berkedip artinya ini dia sudah tersetting kemudian untuk selanjutnya saya akan uji menggunakan adapter dengan menurunkan tegangan untuk ke S2 atau batas bawah dari inverter ini setelah saya turunkan tegangan otomatis inverter proteksi off nya kemudian saya akan naikkan tegangan untuk ke S1 atau inverter ini pertama kali hidup ini setelah saya naikkan tegangan otomatis inverter kembali hidup nih ya mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini terimakasih atau pergi selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.